Nama Inulda Ratista di dunia hiburan tanah air, tentu bukan nama yang asing lagi. Pasalnya, Inulda Ratista kini menjadi salah satu diva dangdut tanah air. Mengawali karir sebagai penyanyi panggung ke panggung, Inulda Ratista berhasil meraih mimpinya. Tak sedikit perjuangan yang harus Inulda Ratista hadapi di awal karirnya. Salah satunya Inulda Ratista harus bermasalah dengan Raja Dangdut, Romairama. Hal itu tak lain lantaran Romairama memprotes goyangan Inulda Ratista yang memang menjadi ciri khasnya yakni goyang ngebor. Tidak tanggung-tanggung, Inulda Ratista juga dituding sebagai perusak moral bangsa Indonesia karena goyangannya dinilai tidak bagus. Kini 18 tahun sudah berlalu, Inulda Ratista mengaku telah membalaskan dendamnya kepada Romairama dengan cara tak biasa. Akibatnya, hubungan keduanya pun memanas. Di saat itulah, Inulda Ratista mengeluarkan sumpah serapahnya yang kini jadi kenyataan. Sumpah Inulda Ratista mengaku ragu apakah sumpah serapah dan janjinya itu akan bisa ditepati atau tidak. Namun kini telah terbukti jika sumpah serapah serta janji Inulda Ratista telah jadi kenyataan. Dari vlog Luna Maya, Rabu, tanggal 6 Mei tahun 2020, lalu, Inulda Ratista membuka luka lama di tahun 2003, dikutip dari artikel Tribun Medan dulu Romairama menghina Inulda Ratista, disebut comberan, kini dendamnya terbalas, ada kebencian. Hal tersebut bermula ketika Luna Maya bertanya kepada Inulda Ratista soal pelajaran apa yang dipetik ketika Sang Pedangdut berseteru dengan Romairama. Kepada Luna Maya, Inulda Ratista berujar bahwa ia hanya akan mengambil sisi positifnya saja. Pelajaran yang aku petik yang positifnya semua, karena yang jelek-jeleknya udah aku buang walaupun susah dan berat, ujar Sang Biduan. Aku jadi seseorang yang fenomenal di Jakarta itu luar biasa, karena permasalahan dengan Pak Haji. Itu hal yang bagus orang mengenal aku, ungkap Inulda Ratista. Meski banyak hal positif yang diambil, Inulda Ratista mengaku tak bisa lupa dengan momen kecaman dari Romairama. Aku bukan penyanyi instan, aku ngerintis semuanya dari nol, dari kafe, tempat pelacuran, diskotik, di klub malam sampai hajatan, dari yang dibayar mahal sampai yang dihutang, ujar Inulda Ratista. Buah dari perseteruannya dengan Romairama, Inulda Ratista mengaku bisa jadi pribadi yang kuat. Meski telah mengambil pelajaran dari segi positif, Inulda Ratista mengaku masih ada rasa kebencian dengan sosok Romairama. Ada kebencian dengan Pak Haji juga, tetapi ada terima kasihnya. Karena dengan momen seperti ini kan, ya memang jalannya aku harus ketemu Pak Haji, kata Inulda Ratista. Ya, kala dihantam serangan dari Romairama, Inulda Ratista sempat mengurai sumpah serapah. Awal karir Inulda Ratista, aku waktu itu berjanji pada diri saya sendiri, saya bilang bahwa, saya akan tunjukkan, apa yang sudah kamu berikan kepada saya, saya akan tunjukkan bahwa itu salah.